Assalamualaikum Selamat sore Sahabat PNI Nusantara Sahabat penjelajah Nusantara Indonesia Selamat sore teman-teman Jadi sore hari ini Saya mau jalan-jalan Menuju ke taman Ikan jelawat Atau ikonnya kota sampit Yaitu ikon jelawat Di Dekat pelabuhan Nah Disini tuh ada kapal bersandar Dari kapal PNI Kita bisa lihat ya Disamping ini pelabuhan Pelabuhan Kota sampit ya Saya agak lupa namanya itu pelabuhan apa ya Mentaya ya Kalau gak salah Terus kita bisa lihat nih Pas Di tamannya ada Kapal yang bersandar Yaitu Dari kapal PNI Kelimutu Yang biasanya bersandarnya itu di Kumai Nah sekarang dia bersandarnya disini nih Di Kota sampit Tadi pagi tuh masih ada kapal juga Dari Kirana 1 Dia bersandarnya tuh disini Kapal Kirana 1 nya Berangka terus kapal Terus kapal palingnya ini bersandar Halo selamat sore semua warga Kota Waringin Timur Ya warga kota sampit Ini aku melakukan Menjelajahi Kota sampit Sejak tadi malam ya Sudah ke Mana itu Lampu Nur Mentaya Terowongan Sekarang saya lagi berada di taman Nanti ceritanya mau susur-susur Sungai juga Sungai Mentaya Nah Ini jam 4 sore ini Seperti ini suasana Di Sore hari Ya lagi di Jelawat Ini lagi di Jelawat teman-teman Saya tuh nyampe tadi malam ya Disampit Terus habis Jalan-jalan ke Sekitaran sini Nah Disampit Kota Waringin Timur Ini di sepanjang jalan Ini pertokoan Banyak banget Disini yang menjual pakaian Alat-alat kosmetik Itu banyak Jadi seperti ini Jadi Icon Jelawat Kota Sampit Ini tuh Di Resmikan tanggal berapa ini ya Terusnya PNI Iya betul Oh iya Saya pesona kapal Oh pesona kapal Ini ada yang nyamperin ini Siapa namanya bang Muhammad Zikri Dikri Apa nama akunnya Pesona kapal Pesona kapal Terus ceritanya gimana nih Nyamperin PNI Militanya nih Mau ngajakin naik Kelotok kesana Mutar Oh gitu Ini ceritanya Abangnya mau ngajakin PNI Jalan-jalan Iya Pakai kelotok siapa Kelotoknya tuh nyewa Oh kelotok nyewa Oh bukan punya sendiri berarti Bukan Oh gitu Nyewa aja biasanya Berapa biasanya Kalau mau kesana Biasanya itu Kalau bertiga itu Bisa 50 50 Iya Sampai kemana itu Bisa keliling sana Kemana baru balik Oke Kita nanti Susur sungai ya Ini aku kesini dulu Bentar ya Oh iya Saya mau mantar istri juga Oh iya gak apa-apa Nanti tunggu disana aja Di Dekat pelanggan Tunggu disana aja Nah disini tuh Gak tau ada yang kenal PNI Teman-teman Bentar ini aku mau Melihatkan Ini ikon jelawat Kota Waringin Timur Ini diresmikan oleh Bupati Kota Waringin Timur Yaitu Haji Supian Hadi Pada tanggal 21 Februari 2015 Jadi ya Sudah lumayan Lama Berapa tahun ya Sekarang 2024 Nah Jadi seperti inilah Suasana Di sore hari Di hari Apa namanya Senin ya Kalau hari Minggu Sabtu Minggu disini Itu rame banget Disini Nah jadi Seperti inilah Suasana Di kota Sampit Ya kapal yang bersandar Ini adalah kapal KM Kelimutu Dari Pelni Ini kalau kita Ngeliatin kayak gini Cakep ya Cakep banget Kayaknya Sebentar Ikon Jelawat Ikan jelawat Aku tuh Seumur hidup Baru sekali Aku makan ikan jelawat Itu rasanya Aneh gitu loh Terus Apa namanya Itu Durinya tuh Banyak banget Yuk aku sambil Sepil-sepil dulu ya Pokoknya nanti Kita liatin dulu Di sekitar sini tuh Ada apa saja Disini Ini sekarang Kalau malem Ada tempat permainan Ini ada tempat Kursi juga Nah kalau kita lihat Dari samping tuh Seperti ini Saya ngeliatnya Sampai malam Tadi ada yang ngajakin Saya tuh Naik ini Naik susur sungai Ini Apa namanya Ini Nanti saya tuh Mau Kesana Mau ke Dermaga Atau jembatan Yang disana tuh ya Nanti mau nyobain Naik perahu ini Susur-susur sungai Coba kita nanti Sambil sepil Cuman aku tuh Penasaran Sama yang ada disana tuh Nah disana Yang ada tulisan Selamat datang Di samping Sebentar Jadi Kalau sore ini Kita bisa nikmatin Susur-susur sungai Naik lotok Iya Cuman aku kayaknya Naik sendiri nanti ya Mau sewa Satu perahu Ya sambil Ngilangin Benat Ya sejuk banget disini Coba Lihat dari Lebih dekat lagi Di depan sana Saya sampai Saya sampai-sampit itu Dari tadi malam ya Jam 9 Malam Terus nge-live Ya nge-live Sebentar Terus Ke mana itu Ke acara Yang nge-live musik itu Pokoknya seru deh Tadi malam tuh Temen-temen Kalau gak nontonin live Aduh rugi ya Karena PNI itu Nge-live nya bukan hanya Di Panggalan Bud Melainkan di Sampit Palangka Besok di Semarang Di Surabaya Ada-ada kapal yang Bersander disini Tuh Jadi memang seperti inilah Suasana Di Sore hari Oh rame banget Sampit itu Gak pernah sepi Kayaknya deh Selalu Rame Nah Kapalnya itu Yang bikin aku Salfok itu Kenapa ya Kalau dia sandar Itu deket banget Bisa kita Lihat dari Deket Beda kayak Di Kumai ya Kalau di Kumai Kapalnya ini tuh Gak bisa Sedeket ini Kita bisa lihat Dari depan Kayaknya keren ya Kalau saya taruh disini Kameranya gini Dan ada yang mancing Di bawah Bapaknya lagi mancing Dapat ikan apet ya Dapat kapal ikannya pak Iwak kapal Apa Otek Oh kemucing Gak terlalu jelas ya Suaranya Jadi kalau sore itu Emang enak buat mancing ya Kalau di Dermaga ini Ini kapal ini tuh Biasanya Selalu bersandar Di Sampit dan di Kumai Cuman ini terlalu Mepet banget ya Sama ini ya Kalau saya lihat Dari Pinggir sana Itu Kayaknya lebih daleman Di Kumai Lautnya itu Ada yang nyamperin ini Ini mau Supri Adi Pak Supri Adi ya Dari mana pak Dari Sampi Tadj Oh dari Sampi Ini saya disamperin Sahabat PNI ini Gak tau nih Sudah follow PNI belum? Sudah Youtube nya? Youtube nya sih belum Nah Youtube nya belum Coba di subscribe dulu Kalau misalnya sudah subscribe semua lengkap Saya ada hadiah sih sebetulnya Karena dari kemarin aku cari orang Sahabat PNI Dari tadi malem pak ya Saya kan sampai jam 9 Itu belum ada yang subscribe Youtube channel PNI Padahal saya Mau ngasih hadiah Ada Iphone sama Wang Tunai 75 Ini tadi pertama disamperin abangnya ini Bang pesona Apa tadi namanya? Sesona kapal Sesona kapal Aku tuh Kayak naik lotok gitu nah Oh iya nanti Iya itu Itu sama penjelajahan Nusantara Indonesia Ada 2 Oh sering nonton live saya berarti? Iya Sering nonton Setiap malem Oh setiap malem Dan Selain juga Di rumah pun disini Berarti Apa nama akunnya? Supriyadi08 Supriyadi08 Kayaknya jarang komen ya Kalau ikut ada challenge ya Ada yang komen itu Ada yang komen? Iya Tadi coba tak Pak carinya Tadi komen sih Seru ngomong Saya gak baca tadi Saya disitu Saya di depan Polsek tadi disitu Makanya Ngambil view-nya dari situ dulu deh Sambil jalan Sambil nge-vlog gitu Sari tadi apa masalahnya? Penjelajah Nusantara Indonesia Penjelajah Nusantara Indonesia Berarti ini lagi santai atau lagi kerja? Lagi tugas? Sudah mau pulang Sudah mau pulang Walaikumsalam kak Selalu setia nih Iya lagi disampit nih Patung jelawat ya Sebetulnya ini tuh namanya Penaman atau emang Aikon jelawat? Aikon jelawat ya Teman-teman Ini disamperin sahabat PNI Ada dua ya Dari Pak Supriyadi Sama Sama Bang Sama siapa? Sampai Cipoter itu Oh yang itu ya Yang kemarin Sama komen ya Sama Alam saya Siti Tapi malam saya nge-live Di terowongan banyak yang nonton Mau disamperin Jam berapa ya? 11 11 malam Saya kan nyampe jam 9 Setengah Setengah 10 Saya sarapan Makan malam Barulah Sampai jam Setengah 12 Terima kasih kak Ira Aku orang sampit Iya kak Orang sampit Sini kak Mampir kak Saya lagi ngeliatin ini loh Ada kapal Biasanya tuh kapal ini Bersandar tuh di Kumai Gitu Iya dan kapal ini tuh Kemarin sempat viral ya Bukan yang ini ya Yang dari Awu Besok Dharma Ferry datang Oh Dharma Ferry ya Saya lihat kemarin itu Dharma Eh Kirana 1 kayaknya Siang tadi ya Tadi berangkat Berarti Ini berangkat Oke siap Sukamara hadir Mana lagi ini Kukumai juga Iya iya Lagi disampit Mulun orang Kumai Iya lagi disampit teman-teman Ini disampirin sama Sahabat Ben ini Aduh Ada lagi yang nyamperin nih Masya Allah Ini dari mana abangnya Seberang ya Ini tempat kerja Namanya siapa bang Bang Supriyanur Bang Supriyanur Sudah Paket lengkap belum Sudah follow belum Sudahlah Subscribe Oh Kalau youtube Enggak main Harus di subscribe dulu ya Karena Kenapa ya Pada orang gak pada subscribe youtube ya Padahal saya bawa iphone loh Iphone 9 Iphone 10s Sama iphone 5 Sama satunya iphone 11 Dari tadi malam aku cari orang tuh Belum ada yang subscribe youtube Padahal tinggal di klik aja ya Itu sudah kesempatan dapetin Karena masih 3 Dari kemarin aku Bagi-bagi di Pangkelamun itu ada 6 totalnya Gitu Nanti setelah dari sini aku ke Jakarta Iya ke Pangkelamun langsung ke Jakarta Tanggal 8 nanti Jadi sahabat Ben itu Mas kesampit Dari mana Dari Kota lain kesampit itu dari mana Pangkelamun Oh ke Pangkelamun Dari Pangkelamun terus ke sini Emang sengaja ke sini Kan banyak yang komen kemarin Bang kesampit bang Yaudah aku kesampit lah Waktu Ya walaikum salam kakipa hadir Ini disamperin sahabat PNI nih sebentar Kita buat story dulu Nih ada bang siapa tadi bang namanya bang Supri Agara Bang Supri Iyanur Supri Anur Ini ada Bang Supri Adi dari dinas perhubungan Terus ini ada Nama-namanya aja Oh Mama Zikri Mama Zikri Ini masih sekolah teman-teman SMP udah kelas tuh Gak apa-apa Yang penting Sahabat PNI jangan sampai Apa ya Saya ngasih challenge Tapi challenge nya ini Belum ada yang subscribe teman-teman Sebentar Saya mau ngasih Kesempatan deh Buat sahabat PNI Yang tiga orang ini Ada yang pengen Kapan-kapan ikut jalan-jalan kembali Bali Bali Empat hari Tiga malam Saya nanti mau ngambil orang tuh Setiap kota Kita ambil dua-dua gitu Ceritanya Gitu Paling keberangkatannya nanti Pokoknya saya misalnya Ada yang dapat Saya masukin di grup nanti Khusus Jadi Sambil saya Ajak jalan-jalan Kayak gini nih Ya kan ini susur sungai ya Nah nanti kita sama-sama Sama sahabat PNI Mau disampir di Palangka Di Banjar ada nih Teman-teman yang dari Banjar juga hadir Banjar baru juga hadir Banyak Mata Pura pernah mas? Udah kemarin Kesana ke Mata Pura Terus ini mau kemana lagi nih? Disampirin Mau kesana aja di Kesana Khusus sungai Bapaknya mau ikut gak? Kalau mau ikut? Enggak langsung aja Kalau langsung aja Aku lagi dinas teman-teman Oke ya aku Terima kasih udah disampirin Yang penting di subscribe dulu ya Siap Pak aku terima kasih Dari samperin Semoga jadi Nyambung setelah Apa? Tali selatku rahmi Ini ada yang mau TV Siapa nih? Aku TV mas Di sungai bahar yang bang Oke siap Aku masih di sekitaran sini Mari tak tinggal dulu pak ya Terima kasih ya Oke siap Aku yang terima kasih Sebetulnya tadi Kalau bisa jawab Saya kasih hadiah beneran Harus subscribe dulu Tapi gak apa-apa Nanti komen aja Kalau step dapet challenge Saya kasih Karena kendara aja Juga saya taruh di hotel sana Saya jalan kaki tadi Dekat sini kok Di mana ya? Permatai tuh Ini dingin banget disini ya Sepoy-sepoy anginnya Jadi sahabat PNI itu masuk Di mana-mana Ada ya Ada yang tahu sahabat PNI Jadi buat temen-temen Ini khusus Buat temen-temen sahabat PNI Yang lagi nonton live Jangan lupa temen-temen tuh Selalu mantengin Di follow Di subscribe channel youtube ya Karena saya tuh selalu Bagi-bagi buat temen-temen Ya Biar adil yang lain Nanti biar sama-sama dapet Seperti biasa Masih ada uang 75 ribu Terus masih ada Iphone Bersama handphone android Dan banyak banget temen-temen Hatiah Ada emas juga Pokoknya apapun yang jadi Temen-temen suka Saya kasih Yang aku terima kasih Buat sahabat PNI Yang ada di samping Yang sudah Nyamperin saya Semuanya saya ucapkan Sudah meluangkan waktu Menonton live saya Ini saya ucapkan terima kasih Ini saya mau sepil Tempat yang ada di Sampit Mentaya ini Ini tuh Laut ya Laut atau sungai ya Ini temen-temen Ada yang bisa jawab gak Habis dari sampit Kemana lagi Saya ke Pangkelanbun Nanti ke Jakarta Nah dari Jakarta Nanti saya keliling terus Sampai ke IKN Nanti setelah dari IKN Baru balik lagi ke Kalimantan Tengah ya Mau ke arah ke Pontianak Ya sungai mentaya ya Berarti bukan laut ya Dia masuknya sungai ya Oke bang Siap bang Aku sambil jalan ini Nanti temen-temen bisa cari aku aja Aku arahnya ke perahu-perahu Yang disana itu Muara Ya kalau Lautnya berarti itu yang di Pantai Pangandaran ya Pandaran ya Ya patung jelawatnya Ada disana Ini aku mau nyepilkan dulu Buat temen-temen ini Biar Tunggu mas Ya di patung Pasar mentayan Bentar aku Tak lihat disini dulu ya Biar tahu Disini itu ada Apa saja Nanti Setelah dari sini Saya balik lagi ke sana Ke Mana IKN jelawat Sebentar Kalau dari sini itu Kelihatan Ini Nah Ini kan kemarin banyak yang Tanya saya Bang Naik susur sungai dong Susur sungai mentaya ini Itu nanti kayak gitu Susur sungainya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini saya sambil lihat-lihatkan Aja sekitar sini Temen-temen Jadi biar Temen-temen yang di luar Sampai itu Tahu Oh kota Sampai ini Seperti ini Ternyata gitu Ini khususnya Di icon Orang jelawat Gak tahu Kayaknya ada yang Nyamperin saya lagi Apa ini Apa ini Ini ketemu sama Jalan ya Jalannya itu bisa dari ujung Sampai ujung sini Sampai sana Tembus Tembusnya itu pasar Ya Tak jalan dulu Sebentar Ya nyantai dulu Oh oke Gampang aja Makasih bang ya Jadi sini juga ada Susur-susur sungai gitu Dan ada kapal-kapal Tokbut yang bersandar Di sini Balik-balik Saya ke Pangalambu Balik-balik saya ke Pangalambu Balik-balik saya ke Pangalambu Balik-balik saya ke Pangalambu Rame banget dari sini Ini peraunya lucu banget ya Ada ayunannya di sini Pokoknya yang ada di Samarinda Di Banjarmasin itu nanti Ngeliatin jadwalnya ya Jadwalnya itu masih belum ya Kalau ke sana Kalau dari sini Dari Sampit Nanti saya balik ke Pangalambun Tanggal 8 Saya terbang ke Jakarta Nanti ke Bandung Semarang Jogja Terus ke Mana lagi Surabaya Banjarmasin Balikpapan Samarinda Baru ke IKN Ini loh aku lihat Perahu-perahu Atau kelotok ini Seneng banget teman-teman Rame banget Keren Sambil jalan aja ya Aku mau jalan ke sana aja deh Kayaknya Nggak mau jalan dulu Nanti naiknya nanti Belakangan Mau ngeliatin Jalan segera dibuntaran Buru Sampit Ya Ini disini tuh ada pasar Biasanya yang jualan Apa Handphone Tapi pasarnya nih Lumayan luas ya Ini Bersebelahan Dengan Satpol Layrut Kalau disebelah sana tuh Pintu masuk Kalau mau misalnya Kita datang ke Pasar ini ya Tempat orang jualan Handphone Sama ada beberapa Jualan makanan Disini Sembilan Nah kalau misalnya Mau nyebrang Atau susur sungai Kita bisa Kita tuh bisa lewat Sini ya Untuk penyebrangan Atau taksi air Terus disini tuh ada Apa ya Ada yang salpot Oh ini tokoh-tokohnya Sudah tutup bang ya Dari jam berapa Buka aja bang Jam 8 Sampai jam 4 Jam 4 ya Ini yang rata-rata Jualan apa Kalau disini Di belakang Perikanan Perikanan ya Kalau yang di depan Itu handphone ya Elektronik ya Beda-beda Yang di atas Pakaian Jadi jam 4 Sudah tutup semua Sampai sana Rata-rata Oh rata-rata Terima kasih bang ya Jadi Disini tuh Saya kira tuh Masih ada yang Buka ya Kalau naik kapal Kira-kira mau kemana nih Susur sungainya nih Biasanya berapa Kalau susur sungai OTP bang Coba Kalau yang pengen naik Nanti Kita sambil bareng-bareng Naik bareng ya Ini saya tak liatin dulu Di Sekitaran sini Kayaknya kapalnya tuh Lucu-lucu Teman-teman Jadi kapalnya itu Kurang lebih seperti ini ya Teman-teman Cantik banget Kapalnya tuh Ciamik-ciamik banget Dari ujung Sampai ujung Oh gitu Tadi ada yang ngasih Infos saya tuh 50 ribu katanya Nah Jadi disini itu Ada Apa ya ini ya Ini cafe atau Tempat apa sih ini Teluk sampit Ini kayak ada kapal Tapi diatasnya itu Kapalnya dua ya Diatasnya tuh kayak ada tempat Restoran atau makan gitu Nah saya tuh penasaran tuh Pengen nyebrang kesana Gak tau kalau nyebrang tuh berapa ya Kalau nyebrang kesana itu Oh tempat makan ya Boleh masuk Gak tau ini Kalau nyebrang kesana itu berapa Coba tanya dulu Dia dari jalannya itu Yang bertulisan Mentayasan ya Apa Selama datang sampit Dia yang bertulisan Selama datang sampit Yang disana itu Yang di ujung sana Kalau misalnya aku nyebrang tuh Naik kapal dimana Yang disini Bukan kapal ini ya Kalau misalnya aku mau kesana itu loh Kesana Yang tulisan Selamat datang sampit Ya Ya Kira-kira disana tuh bagus gak sih Tempatnya Kira-kira ada Apa saja disana itu Dan bayarnya tuh berapa Kalau naik terlalu Naik luar keku Berapa bayarnya Oh 5 ribu Seriusan Murah banget Berarti lewatnya mana Lewatnya Lewatnya yang di depan sini Atau yang ini Yang disebelah sini Nih Lewatnya yang mana Nama IG nya Ada kok ada semua disitu PMI Nusantara Oh lewatnya di arah sana Tapi Tapi disebrang tuh Keren gak tempatnya Kira-kira Kalau disebrang Gimana tempatnya Berarti kalau naik ferry Itu pakai motor sendiri Yang disebrang Pelabuhan Pelabuhan Apa itu namanya Sampit itu ya Yang kapal Kapal kelimutu bersander Tadi berarti ya Aduh kepalaku agak Gelieng-gelieng ini Coba aku tak tanya itu Itu mau kesini gak ya Oh rata-rata Kalau kesebrang Berarti beda kapalnya Berarti di mana Di sana Di sebelah sana Mau kesebrang Mau nyebrang Iya nanti Hah Iya kesebrang sana Nanti Iya di sampit Di sampit ini Masih nungguin Di sebelah mana sih Berarti bukan disini ya Kalau misalnya bukan disini Berarti saya tak ke Sana Gak tau ini Kangen pol Ada yang nyamperin lagi Gak tau nih Iya siapa bang Sampit si beskotor pak Oh salam kenal Namanya siapa bang Namanya Ide Hariawan Mas Ide Ini jauh-jauh nyamperin saya kesini Kemarin kan led-lednya Iya Ini aku penasaran mau kesebrang Ada apa bang di sebrangnya Kalau di sebrang Ada teman saya nih Memang orang tinggal di sebrang Oh gitu Di sana tuh seperti apa Iya di sana sih Di sana sih kecamatan Yang ini kan Kecamatan Kecamatan seranau Ini paling yang Kayak desa ya mas ya Kayak desa desa aja Berarti kalau di pinggir-pinggir itu Jalannya luas Atau langsung ke desa Jalannya kayak jalan kayu Sepanjang berapa meter Dari tulisan itu Sampai kesana ya Oh gitu Oh gitu Ya ini teman-teman tadi bilang Bang lewatnya sana gitu katanya Tadi kan aku mau kesana kan Nah ada yang komen nih Bang lewat sana katanya 5.000 lah Sebelah mana aku bilang gitu Aku sama gak Iya kan Nih ntar ya Ini disamperin Ke sahabat Benny Dari abang ya Kalau abang akunnya apa tadi namanya Sampit Sip Sporter Sampit Sip Sporter Sampit Sip Sporter Sahabat Benny teman-teman Disampit ada Masya Allah Jajah kemuah ya Ini Aku mau nyobain dulu Ke sebrang ya Kalau susur sungainya Nanti dulu dah Kita Melihat seperti apa sih Kehidupan yang ada di Sebrang sana Saya tuh masih Masih penasaran Yang mana ini bapaknya Oh yang ini tadi Jauh sih ketidaknya Oh ini gak Ayo mau ngeliatin Sebrang itu kayak gimana Nih sahabat Benny Teman-teman Jangan lupa ya Nanti teman-teman Kalau pas ke Sampit Naik kapal Atau perahu ini ya Ini gak tau ini nomor berapa Gak ada tulisannya Namanya gak ada tulisannya ya Gak ada namanya Pak Oh gitu Bismillahirrahmanirrahim Ini pertama kali Saya itu mau ke Sebrang sana ya Kemana tulisan Sampit Yang ada disana ya Jadi Sebentar Kayaknya saya duduk disini aja Teman-teman Nanti Kalau misalnya teman-teman Bisa Menjawab Challenge dari saya Ini saya nanti Mau ngasih challenge nih Mau bagi-bagi Buat teman-teman semua Dari pertama saya nge-live Sampai sekarang Saya mau menuju ke Sebrang sana Ya Selamat datang di Sampit Saya tuh penasaran Disana tuh ada Ada apa saja gitu Ini ditemenin sama Sahabat Penny Ada tiga Gak apa-apa sini Sambil ngeliatin ini Depan Gak apa-apa Jadi kalau di Sampit itu Beda dengan di Pangkalanbun Ya di Kumai Di Kumai Pangkalanbun tuh Belum ada Susur sungai seperti ini Nah Siapa tahu nanti Kedepannya Bisa Dinas Pariwisata Kota Waringin Barat Itu bisa menyediakan Atau Memberikan fasilitas Seperti ini nih Untuk warga Kota Waringin Barat Khususnya ya Di Kumai Maupun di Pangkalanbun Jadi Wisatawan itu Yang dos Apa Lokal maupun Macanegara itu Bisa menikmati Ciri khas Ya Seperti kota Sampit ini Masa kita kalah Sama kota Sampit Harus Bener-bener Dimajukan ya Kalau jerawatnya Di sana nih Di sana nih Nanti ya Aku belum pengen Susur ini Mau penasaran Di sebelah Rasanya geling-geling Kau gak geling-geling Itu apa Tombaknya Masuk Kampung 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 Yang berangi Sungai mentayang Yang berangi Sungai mentayang Merasakan Sensasi yang Luar biasa Ditemenin sama Sahabat band Jadi Kita jalan Enggak sendiri Nah Saya tuh Mau nanti Kalau pas jalan-jalan Kembali Ke Singapura Ke Malaysia Atau Kemana pun Bisa Baru-baru Sama teman-teman Iya-iya Kahira Selamat sore Ini ada kapal Biasanya kapal ini Kalau gak salah Sandarnya di Kuma Dari kode EMA S-I-nya Dari China Selamat sore Buat sahabat Sampai ini semua Aku gak bisa nyapa Satu persatu Karena ini Agak gelieng-gelieng Naik Klotok Selamat sore Ada Bapak-bapak Imbang Rijal Yang bisa Aku baca Yang komen Yang sempat Aku baca Saya baca Yang komen Ya teman-teman Terus Disini juga ada Kapal-kapal Kecil Dari Kupul Airun Kemudahan Jatuh Apa itu Kak Sri Wahyuni Ini orang mana Oh dia seperti ini ya Kampungnya ya Saya kira tadi bisa lewat Sana tulisan Sampit itu ya Oh dia turunnya disini Saya kira turunnya tadi yang ditulisan Sampit sana Oh disana juga ada Pencebrangan Tapi gak apa-apa sih turun sini sebetulnya Nanti jalan kesana Mau jalan gak apa-apa Sini aja Akhirnya gak ada jalan Sini aja Sambil jalan Aduh bahaya ini Ibunya belum naik Kita jalan kaki ya Jadi seperti ini teman-teman Dan disini masih banyak anak-anak yang mandi di sungai ya Kalau disini masih aman gak bang Gak ada buaya kah Kalau muncul sering juga Pak Nah kalau muncul masih sering Iya masih sering muncul ya Kemarin tuh heboh loh di Panglambun yang buaya makan nanak gitu Berarti kurang lebih hampir sama di Panglambun ya ini Tapi kok kayunya seperti ini ya Ini kehidupan di seberang teman-teman Dari sana tuh seperti ini Oh ini jalannya tuh kayu Kalau aslinya mana bang Emang sambit Ini pertama saya ya pengalaman Seumur hidup aku nyebrang ke sungai mentaya Ini namanya desa apa Desa Serano Desa Serano Kecamatan Mentaya Seberang Kecamatan Mentaya Seberang ini Kecamatan Serano Jadi kehidupannya seperti ini teman-teman Kalimantan tuh masih hasri Masih terjaga ya Ini kayunya tuh kayu bulin ya Jadi kuat puluhan tahun ini Pak permisi pak Amir Ini ada yang jual gas juga disini Pangkalan gas LPG Wow ini kalau sampai sana jauh Lumayan jauh ya Kalau ini sebenarnya akses tembusnya itu Ada tembus ke Kecamatan Pakta disana Oh Cempatka Sudah hari sampai mungkin ada sekitar Sekitar 30an kilometer Cuma ini jalannya memang Tidak tembus Masih ada yang rusak Tapi memang gak rusak jalan ya Kalau monter tuh naik sini ya Kayunya kayak gini lah Iya Sudah air apu Tidak akan puluhan tahun Tolong dong buat anggota Dewan ya Pemerintah kota khususon Khusus kota Waringan Timur Yang nonton video saya ini Ini kalau bisa nih dibenahi dong Di rehab atau di renov Atau di perhatikan Di sebrang Apa tadi namanya Kecamatan Serano Ini banyak yang lubang-lubang jalannya disini Aku baru pertama bang kesini bang Masuk Nginjekin tanah Di sebrang ini Di Pangelambun kemarin ada yang request itu Raja Sebrang Sama Apa ya Mendawai Sebrang Yang di Pangelambun kan Iya Dikirain di Sampit Yang orang Sampit Ngirain ini di Pangelambun Tapi lebih besaran ini sih Jalannya Cuman monternya Ini dari Sampit Yang ngebrang Oh gitu ya Oh itu ferry Kenapa enggak di aspal ya Kalau jalan yang Pancel kan ini sudah Sudah ini Oh gitu ya Sudah dataran Daratan soalnya Oh ini Saya kira tadi tuh Turunnya di bawah tulisan ini loh Dan Pas ngontor siapa tadi ke situ Oh gitu ya Oh enggak apa-apa Aku penasaran tulisannya ini Sama datang di Sampit Ini tuh agak berbahaya loh Kalau orang naik motor Ada yang Pecah Kayunya Ada kejadian enggak Di sini biasanya Nah ya Terima Kalau hari-hari Berarti ngapain bang Ngeliput di mana Di sini aja Oke oke Siap Iya Kemana di sini kah Oh di situ Hati-hati ada buaya Emang ada buayanya di sini ya Kalau kapal manuver Jadi seperti ini ya Suasana di seberang Salam buat Jikri Bang dari Niko Siapa? Ada Niko Siapa? Oh temen nonton ya Oke udah tak salamin ini Yuk yang sampit Absen dong temen-temen Biar aku bisa nyapa kalian semua Yang warga Sampit Yang di Sampit Ini kapal apa sih? Lain kapal ya ini ya Oh ini PLN ya Tuh jadi yang selama ini saya penasaran Tulisan selamat datang di Sampit Seperti ini temen-temen Sekali Asli dari Panglapun Dari Jawa Tengah Jepara Salam Sampit Bang Dari siapa ini? Kak Fatmawati Siap Kak Terima kasih Salam dari Kalimantan Selatan Punya Kumas Mau lewat Ada Kak Skopi Salam semua ya Yang dari Sampit ya temen-temen ya Jadi seperti inilah Suasana di seberang Kalau yang di ujung sana itu Ada apa saja berarti? Masih kesamatan Serano Oh masih kesamatan Serano Wah berarti mirip ya Di Panglapun kemarin ya Keren ini Kalau disusup disini Bang Muhammad Abdi Gak mau nyusul ke Sampit kah? Banjar gimana? Banjar Suasananya di Banjar Disini saya kira tuh Mendung ya tadi malam itu Salam dari Seragen Tinggal di Sampit Siap Kak Elsa Selamat sore Salam dari Bandung Gasan orang Sampit Waalaikumsalam Aman tentram Lagi di Sampit temen-temen Terus kemana lagi nih kita? Oh yang tadi ya Tadi nunggu disini maunya? Nunggu sini aja Aku tanya pil-pil ke depan situ ya Lihat ada musola disini Gak tau ini nama musolanya apa Coba saya lihat Ini masih Tradisional banget ya Bangunannya itu masih Menggunakan kayu Sebetulnya kalau di seberang tempat seperti ini Kalau bisa tuh Dari pemerintah ya Tolong dong nanti di Kasih ya Bantuan anggaran gitu Karena kan anggaran pemerintah tuh Sudah ada loh Sudah disiapkan Di daerah-daerah itu Yang dulunya tuh Satu Desa itu satu meliar Sekarang ini kayaknya ditambah Tiga meliar atau berapa itu Nah ini namanya Ini masih Sampai jumpa